hai oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar keluarga besar Ahmad dalam seregar baiklah kalembirah kita hari ini hadir di Yogyakarta untuk mengantar siapa guys untuk masuk dimana teknik mesin Universitas Gajah Mata oke dan mudah-mudahan nanti tetap mendapatkan lulus dengan kumlot di akhir tahun ini selesai dengan tahapan ujiannya ya lolos untuk tesis dan semuanya berikutnya sukses untuk siapa amin untuk dapat apa nih ya pekerjaannya oke semua lulus dengan pekerjaan yang parokah untuk keluarga besar berikutnya untuk siapa nih Ahmad Zahra untuk dapat pekerjaan yang baik dan dapat rumah yang diimpikan amin dan setiap semua berikutnya siapa ya hari di Farifat Roman untuk apa ini pekerjaannya dimudahkan dilancarkan yang kecil Allah Allahumma amin berikutnya siapa nih yang berikutnya selamat sehat berafiat untuk opong kita Kepada seluruh sahabat di Si Tempuan, mana lagi? Jakarta, mana lagi? Si Antar, mana lagi? Medan, mana lagi? Bandung, mana lagi? Sine, Ngawi, Ujung Bandung Bekasi Oke, semuanya dimudahkan dilancarkan Resekinya, anak-anak keterlulahnya Mudah, sehat, berafet, mendapatkan jodoh-jodoh Pekerjaannya, dan dikumpulkan Dalam keadaan yang baik, menjadi keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah Salam sesuatu semua, keluarga Bucurama Dan selegar Nah, untuk selanjutnya Dipersilahkan kepada Nantulang Linda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hirofil alamin Kita bisa berkumpul Di sini, kayaknya sih Spesial ya, spesial banget Hari ini Biasanya di Ngawi Atau di Jakarta Ini spesial kita di Jogja Tempatnya juga Menyenangkan Bagus banget Dan Yang mau kita makobari hari ini Juga hal-hal yang bagus juga Terus selanjutnya sih Acara hari ini Acara hari ini sebenarnya Ungkapan Rasa syukur kita semua Kepada Allah SWT Untuk semua apa yang udah kita capai Apa yang udah diberikan Allah sama kita semua Dan Ungkapan rasa sayang dari Orang tua semua Buat Anak-anaknya Pertama buat kakak Zahra Buat Taikal Buat Fahmi Jadi Ketika kalian merasakan Senang Kita bersyukur Ketika kalian merasakan Susah Itu juga harus disyukuri Harus dinikmati Mama cuma ingetin Dan mengucapkan selamat Buat kakak Zahra Sudah menyelesaikan S2 nya Semoga jadi panutan Buat adik-adiknya yang lain Jadi Penyemangat Dan selamat ulang tahun juga Umurnya barokah Dimudahkan semuanya Menjadi ibu yang baik Istri yang baik Teladan buat Adik-adiknya juga Dan Selanjutnya Buat Fahmi Tetap semangat bang Selamat Mama seneng Kamu udah lulus Semangat cari kerjanya Semoga diberikan Rezeki halalanto iba Buat kamu Dan dimudahkan Sholatnya Tepat waktu bang Mbak ngerasa Kemarin Buat menyelesaikan Skripsi nya capek Susah Nah sekarang Udah saatnya Cari kerjaan Jadi step-step hidup Ya seperti itu Gitu kan Buat taikal juga Cita-citanya udah tercapai Usahanya udah maksimal banget Mama udah Lihat bagaimana kamu Mama udah doain juga Dan satu lagi yang mama ingetin Ketika mendapatkan sesuatu Itu susah Kita deket sama Allah Ketika udah didapet Jangan ditinggalin Allah nya Harus lebih deket lagi Gitu ya dek ya Jadi ibadahnya Dikuatin lagi kal Tetap bersyukur Tetap tahu Aduh Rendah hati Tetap semangat Belajarnya Walaupun Jauh dari mama Ya mungkin Setiap subuh Mama akan telepon Hai Kal jangan marah Mama akan bilang Ayo bangun sholat Itu akan mama lakuin Karena mama tahu Kamu memang harus sholat Gitu kan Dan ketika nanti Allah tanya Ibu anaknya dibangunin Gak buat sholat Gitu kan Mama udah Udah berusaha Ngingetin Ayo 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 sholat Gitu ya dek ya Tetap semangat Mesih pun jauh dari mama Mama Harpin Haikal bisa lah Sendiri Haikal bisa Haikal mampu Haikal anak hebat Selamat buat kamu Kedepannya lebih baik Jadi Kita kumpul disini Untuk nunjukin Senang gitu loh Ngeliat kakak Zahra berhasil Ngeliat abang Ami Selesai Ngeliat kamu juga Gitu Jadi semuanya senang Sama juga dengan Gifari Semangat juga bang Kakak Ninda juga Gitu Jadi kita Semua semangat Kita saling mendoakan Jadi ya Terima salam juga Dari Opung Lampung Buat kamu Mama rasa sih Seperti itu aja Jadi momen ini adalah Momen ungkapan rasa syukur Sama Menunjukkan betapa sayangnya Semua orang tua Sama anaknya Betapa inginnya Anak-anaknya sukses Suksesnya Dunia dan akhirat Itu ya dek ya I love you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya untuk Semuatan selanjutnya Dipersilahkan kepada tulang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas 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 Hasil Terima kasih atas Misalnya א Ya bang ya א Ini tetap semangat Mencari kerja Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang baik Selanjutnya Untuk Haikal Tadi Abang Kakaknya semua sudah memberikan Banyak nasihat termasuk Mama Omnya Baunya Mudah-mudahan bisa lah itu Kamu cermati, kamu tangkap Dan kamu laksanakan Untuk dari ayah Ayah cuma mengingatkan aja Seperti yang dibilang Usaha kamu Masuk ke UGM itu memang Cukup berat Ayah juga lihat Jadi jangan sampai Nanti sudah kamu Diterima Kamu tidak Tidak mempersiapkan itu Sampai selesai Jadi Siapkanlah diri kamu Supaya apa yang kamu cita-citakan Untuk menjadi seorang serjana Teknik mesin Sudah dapat kamu laksanakan Dan sekarang kamu Bukan lagi anak SMA Tapi sudah seorang mahasiswa Mahasiswa itu Mandiri Tidak lagi bisa Bergantung kepada Guru Orang tua Yang segera membangunkan Kal Kamu sholat Kamu bangun pagi Ini sudah jam berapa Itu tidak Itu semua harus kamu yang mempersiapkan Ya Kamu harus punya planning Kedepannya Hari ini saya mau ngapain Besok saya mau ngapain Semuanya itu kamu Kalau bukan kamu Jangan terlalu banyak berharap Kepada orang lain Itu saja pesan dari ayah Jadi kamu sekarang sudah Mendiri Bisa Mengatur diri kamu sendiri Kalau orang tua Hanya sifatnya Mendukung Mensupport Ya mudah-mudahan Apa yang kamu cita-citakan Dapat berhasil Itu saja dari ayah Ilahi Tafriq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Juga silahkan Kata Dahra Aishal Sudah masuk Ke UGM Ya Kal Ya Semoga lancar Kedepannya Sudah Sudah Dapat teman-teman yang baik Setelah yang baik Pendidikan yang baik Dan lulus Tepat waktu Ya Kal Selamat juga Kepada Pakmi Yang sudah lulus Dan Semoga Segera mendapatkan Pekerjaan yang baik Dan berusaha yang diri Dan Terima kasih Dan Kebetulan Maklubannya juga Kesempatan dengan ulang tahun Mohon didoakan Yang baik-baik Panjang umurnya Seharulah Biar bisa Punya rumah Sendiri ya Sama Aira Sama Aira ya Sama Aira ya Taro Dia rumah Aira ini Amin Aira mau bicara? Ya sudah Sekian Dari Mama Zahra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan untuk hari juga memadoakan semoga pekerjaannya lancar ke depan Rincangnya juga jelas ya, amin Dan sebetulnya juga bisa tutup mulai memikirkan bagaimana masa depan selanjutnya Jadi tidak hanya sendiri ya, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana karena umurnya juga semakin lahir kan semakin naik Ya kan? Mulai Nah untuk Aninda juga Alhamdulillah ya Ya pernakan Bohu ini Yang juga Alhamdulillah sudah bekerja ya, mudah-mudahan rezekinya lancar ke depan Dan juga jangan lupa, jangan perlu diingat tadi ya Insya Allah Mulai memikirkan bagaimana kehidupan ke depannya Jadi tidak selamanya dengan orang tua terus ya Terus dari pendamping Mudah-mudahan mendapatkan pendamping yang soleh Hari juga yang solehah Ya Cerdas semuanya muslim-muslimah yang kaya, kaya hati, kaya iman Ya Dan juga kaya harta serta kaya amal Dan juga untuk semuanya, Alhamdulillah kami orang tua mengucapkan bersyukur sekali Senang rasanya, satu per satu anak-anak bisa lulus dengan baik dan lancar Semoga keturunan-keturunan kami semua bisa menjadi anak soleh-soleh Sehingga, apun-apun bahagia melihat anak cucunya Itu Dan dari saya Semoga acara pagi hari ini benar-benar membawa kemerkahan untuk kita semua Wahid taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama Marilah kita panjarkan Jujui syukur kita Sehadiran Allah Memang kuasa Pada segala rasmat yang bahas diberikannya Dan juga Disini Aika Yang ditutupkan selamat kepada Om Fahmi Rasulur Yang satu, ilmu komunikasinya dan juga buat keadaan arah atas pelulusan keseluruhan kesehatan masyarakatnya. Semoga ilmu yang dituduh adarinya semua keseluruhan dapat bermanfaat di masyarakat alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Diucapkan pun diketahui Dan oleh Allah Allah sendiri mengatakan Mintalah pada aku Akan aku kabulkan Jadi kita yakin Saya yakin Allah yang maha pengasih Penyayang Maha mengabulkan doa Maha kuasa Maha bisa menentukan Maha yang bisa berbuat Apa saja yang dikehendakinya Insya Allah akan dikabulkan Jadi Selain kita berusaha Sebaik mungkin Kita terus berdoa Karena Seperti terbukti Dari Contoh terakhir Haikal Saya menyaksikan dia kerja keras Belajar dari pagi sampai malam Alhamdulillah Dapat balasan Allah sendiri menjanjikan Kamu tidak akan memperoleh apa-apa Kecuali hasil dari kerja usahamu Ya Jadi selain berdoa Kita harus terus berusaha Dengan sebaik-baiknya Dan yakin Dan yakin Yakin Yang kita doakan itu akan dikabulkan Allah tidak mengabulkan Doa dari orang yang ragu-ragu Yakin Yakin akan dikabulkan Maka insya Allah Saya pun yakin Awal yang baik ini Awal yang baik ini dari semua Semua hakim Fahmi juga Yifari juga Zahra juga Aninda juga Semua Saya bersyukur Kalau saya perhatikan Dari dulu Dari kecil sampai Besar Boleh katakan Doa saya terkabul Bukan doa saya saja Tentu doa kita semua Tapi termasuk doa opung Ya Cuma Seperti halnya ini Khusus pada Apa dulu ya Zahra Mudah-mudahan Hasil usahanya itu Berkah Ya Ada manfaat Dunia akhirat Aninda juga Usahanya Ada manfaat Berkah Rifari juga Ya Haikal Fahmi Ya Tidak boleh Putus asa Ya Hanya orang yang kafir Yang putus asa Ya Harus selalu Percaya sama Allah Harus sabar Nunggu Ya Jangan karena Agak lama Oh kok ini Belum dikabulkan doa saya Itu harus sabar Insya Allah Allah lebih tahu Dia yang maha bijaksana Dia yang maha menentukan Seantara doa-doa Opung Asa ayah selama ini Adalah Pada Allah Tentukannya Apa yang diucapkan Apa yang tidak sempat Diucapkan Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton